PENGUNJUNGI KOREA UTARA PYONG YANG pada Juli 2000. Kunjungan ini menggarisbawahi berkembangnya kemitraan Moskow dengan negara bersenjata nuklir tersebut sejak invasi ke Ukraina. Kedatangan Putin untuk menghadiri undangan dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Undangan itu diberikan kepada Putin saat berkunjung ke timur jauh Rusia pada September lalu. Penasihat kebijakan luar negeri Putin, Yuri Ushakov mengungkap tujuan pertemuan kedua pemimpin negara tersebut. Ia mengatakan, Rusia dan Korut mungkin menandatangani perjanjian kemitraan yang akan mencakup masalah keamanan. Kesepakatan itu tidak akan ditujukan terhadap negara lain, namun akan menguraikan prospek kerja sama lebih lanjut. Merespons hal ini, Gedung Putih mengatakan, pihaknya merasa terganggu dengan semakin dalamnya hubungan antara Rusia dan Korea Utara. Mereka meyakini, Putin akan mencari senjata untuk mendukung perangnya di Ukraina. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.